Saatnya kita bicara Pernak Pernik Natal, jelang perayaan Natal umat Kristiani di Gereja Injil Indonesia Garut sudah bersiap-siap dengan pohon Natal Raksasa dari botol bekas. Pohon Natal berukuran lebih dari 6 meter itu hasil kerjasama para jemaat gereja. Dalam rangka memperingati hari Natal, di Kabupaten Garut sejumlah umat Kristiani di Gereja Injil Indonesia membuat Pernak Pernik Pohon Natal Raksasa dari botol bekas. Para jemaat di gereja ini terus menyelesaikan hasta karya unik mereka mendekati hari Natal Senin pekan depan. Dengan teliti dan kerjasama antar jemaat, pohon Natal setinggi lebih dari 6 meter ini berwarna putih dipasang ornamen-ornamen agar hasilnya cantik dan indah. Pohon Natal ini menghabiskan sedikitnya hampir satu ton botol bekas yang dikumpulkan para jemaat dan dari tukang rongsok. Konsep yang dibuat dengan para jemaat ingin mengambalikan identitas pohon Natal yang sederhana. Kerjasama yang baik antar sesama jemaat menjadikan kerasi pohon Natal dari botol bekas terlihat elegan. Selain itu, sejumlah lampu berwarna dan hiasan Pernak Pernik membuat pohon Natal menjadi indah untuk dipandang. Pohon Natal Raksasa ini dinamakan Pohon Natal Kristal Es. Dari Garut, I. Solihin, AY News melaporkan.